Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di legenda jatuh dunia Mohon maaf kawan kemarin tidak bisa upload Gak tau kenapa admin kemarin mager Males ngapa-ngapain Jadi tidak upload dan melewatkan partai sengit Antara Wesleso vs Alirisafirosa kawan Sebetulnya kemarin ada satu game yang ingin admin ulas Dari partainya Viroza vs Wesleso ini Dimana Viroza ini ditumbangkan oleh Wesleso kawan Wesleso ini hanya unggul satu game saja Yaitu 15 maksud saya 16.5-15.5 Bermain sampai 32 game Game terbanyak sampai babak quarter final ini Ya ini partainya Viroza vs Wesleso Kemarin malam kawan ada partainya Hikaru Nakamura di quarter final juga Melawan Fabiano Karuana Nakamura menang mutlak atas Karuana kawan Dengan skor 18.5-8.5 kawan Selisih 10 game Dan juga berbarengan atau sebelum itu ada partainya Iane Ponyachi kawan Berhadapan dengan Arjun Eri Gaisi Iane Ponyachi juga hanya unggul tipis atas Arjun Eri Gaisi nih kawan 15.5-14.5 dan Iane Ponyachi akan bertemu dengan Magnus Carlsen di quarter final Dan kita akan mengulas permainannya Hikaru Nakamura vs Karuana ini kawan Namun sebelum itu mungkin kawan-kawan sudah sering melihat live streamingnya Nakamura yang selalu pakai headset ini kawan Nah karena dia pakai headset ini ada sindiran dari Iane Ponyachi lewat Twitter kawan Iane Ponyachi menyindir Hikaru Nakamura yang bermain di Speedtest Championship ini dengan menggunakan headset Ya kurang lebihnya bahasanya Iane Ponyachi seperti itu Bahasa sindiran kawan Mungkin kalian jago bahasa Inggris bisa mengartikan lebih jelasnya Admin tidak akan berkomentar apa-apa Tidak ingin menambai sindiran-sindiran dari Iane Ponyachi Kita langsung saja ke papan analisis dari salah satu game Hikaru Nakamura vs Fabiano Karuana Dan game yang saya pilih Salah satu game pada kontrol waktu 3 menitan kawan 3 menit increment 1 detik Nakamura pegang hitam Fabi mengawali dengan pembukaan Pion Raja Pion E4 Pion A6 Bermain dengan Shane George Defense Hikaru Nakamura Hikaru Nakamura juga memilih pembukaan yang terbilang aneh Tidak umum kawan Ya ini untuk mengajak keluar dari persiapannya Fabiano Karuana kawan Kalau permainan itu-itu saja mungkin Fabiano Karuana sudah mengantisipasi permainan Hikaru Nakamura Jadi Nakamura keluar dari permainan utama Saat pegang putih juga Hikaru Nakamura Bermain dengan Andersen Obling dengan Pion A3 Ya sama seperti Shane George tadi kawan Nanti diikuti dengan Pion B nya Pion E4 Pion A6 Dan Pion D4 Untuk kuasai petak pusat Saat pemain atau lawan bermain di sayap-sayap Kita kuasai petak pusat Pion E6 Kuda C3 Ada Pion B5 Dan disini Kuda F3 Gajah B7 Gajah D3 Untuk proteksi Pion E4 nya Karena ada serangan Pion B4 usir kuda Pion E jatuh setelah Gajah B7 tadi Oleh karena itu diperkuat dengan Gajah D3 Pion D6 Rokade Kuda berkembang ke D7 Agar diagonal ini tetap terbuka kawan Tidak di blokade oleh kudanya sendiri Benteng E1 Kuda G berkembang ke F6 Sekarang saatnya dobra petak pusat Dengan Pion D5 Ditolak dengan Pion E5 Nah tanda kuning sementara Kalian abaikan saja kawan Ini merupakan salah satu rekomendasi juga Dari Stockfish Gajah E7 juga bisa jadi pilihan Untuk mensekerakan rokade kawan Kalau disini baku hantam terjadi Atau didaulih oleh putih Ya masih bisa kalian balik Menggunakan Pion F Kalian bisa gunakan lajur F Yang semi terbuka ini Memilih dengan Pion E5 Pion A4 Ditolak lagi dengan Pion B4 Kuda A2 Pion A5 Perkuat posisi Pion B4 Ditantang kawan Kali ini langsung diterima Kalau ditolak Dorong ya Sikat oleh menteri putih Langsung diterima Pion B pukul Pion C3 Kuda ambil balik Pion C3 Gajah E7 persiapan rokade Dan melanjutkan pengembangan Perwira minor terakhir Gajah gelap E3 Rokade Hikaruna Kamura Kemudian kuda manuver ke D2 Apa tujuannya? Apakah persiapan manuver Sampai sisi menteri nanti? Persiapan Pion F-nya kawan? Disini ditantang dengan Pion C6 Diterima langsung Pion D pukul Pion C6 Gajah ambil balik Pion C6 Benteng C1 Menteri bergeser ke B8 Untuk serang Pion disini kawan Dan disini Stockfish menyalankan Tantang pertukaran Gajah terang Di petak B5 langsung Kemungkinan akan diterima kawan Nah disini anehnya Kalau engine bicara Pion yang ambil balik kawan Menumpuk Pionnya Di lajur B Terkadang tidak masuk akal juga Ide-ide dari engine Kalau kita pemain pos ronda Tidak ingin Pion kita tumpuk Sikat balik dengan kuda Dan kuda bisa menjadi Jangkar serangan Ini juga bagus kawan Tapi yang terkuat Menurut perhitungan Engine komputer Dengan Pion A Tapi memilih dengan langkah Kuda yang ke B5 Benteng C8 disini Menteri ke B3 Dan disini kawan Kuda bergerak ke petak B6 Yang terkuat kawan Atau Naik menteri ini ke petak B7 Bersama gajah 1 diakonal Menekan Pion yang ada disini kawan Tapi memilih dengan langkah Pion D5 Dobrak petak pusat Ini adalah langkah blunder Ada kesempatan Karuana untuk memenangkan Kualitas perwira Ataupun satu perwira penuh disini kawan Tapi disini Karuana melewatkannya kawan Dia bermain dengan benteng Ambil gajah C6 Malah membuat pengorbanan kualitas Apa ide terbaik Untuk memanfaatkan Blunder Pion D5 ini Kuda kawan ke petak A7 Dengan penjagaan gajah Kalau disikat oleh benteng kawan disini Maka disini Menteri pukul menteri terlebih dahulu Diambil balik oleh benteng Nah disini kawan Sikat balik benteng ini Temponya banyak kawan Ada beberapa perwira Dalam tekanan disini kawan Kalau disini benteng Ambil Pion B2 Tentu gajah jatuh Seumpama disini Benteng digeser Untuk jaga gajah ini kawan Maka disini ada gajah B5 Coba lihat Posisi gajah akan tertekan berat Kalau kuda kesini Sikat oleh gajah Gajah ini juga tewas Kalau gajah ini mundur Untuk backup benteng Terjadi pertukaan disini kawan Masalahnya disini Ada benteng satunya kawan Nah coba lihat Disini pun putih sudah menang Kualitas perwira Masih mempunyai benteng Ancam gajah disini Kalau kuda bergerak kesini Sikat kawan Kalau kesini gajah Sikat kuda ini terlebih dahulu Diambil balik benteng Meluncur kesini kawan Kesini kesini Kira kira langkah terbaik Apa yang bisa Diantisipasi oleh Nakamura atau hitam Sat kuda A7 ini kawan Apakah pertukaran Menteri terlebih dahulu Setelah diambil balik kawan Benteng ini Masih dalam posisi Terancam kawan Kalau diangkat naik Kawan disini Masalahnya juga Sikat juga Jatuh juga Gajah ini Ribet kawan Enaknya kemana Apakah gajah ini Bergerak kemana Apakah mundur kawan Kesini Maka kuda Pukul benteng Sikat balik oleh benteng Maka kalah Kualitas perwira juga Kawan Namun terlewatkan oleh Fabiano Caruana Bermain dengan Pengorbanan Benteng Sikat gajah Ambil balik oleh benteng Baru pion E Pukul pion D5 Dan disini Kuda lompat terlebih dahulu Kawan Ancam menteri Garbu gajah Langsung disikat oleh Karuana gajah Sikat kuda C5 Ambil balik oleh benteng Dan pion tidak punya tempo Ancam benteng lagi Pion dalam ancaman kawan Disini Kuda E4 Serang benteng Sikat oleh kuda Terlebih dahulu Kawan Kalau disini Ambil pion Bahayanya kuda Polkuda Tidak ada lagi yang menjaga Tewas oleh menteri nantinya Oleh karena itu Kuda pukul kuda Terlebih dahulu Diambil balik oleh gajah Pion mendapatkan penjagaan Sekarang dari gajah Benteng A6 Apakah siap digeser Kelacur F Ataupun nanti Kelacur H Ini kawan Disini Pion G3 Antisipasi Dari karuana Berikan ruang juga Bagi Raja ataupun gajah Via cinto Mundur ke petak G2 Pion G6 Melakukan hal yang sama Disini Pion H4 Pion H5 Menteri bergeser ke E3 Untuk tekan benteng Disini kawan Atau ingin menusuk Nanti di petak H6 Tapi tak ada masalah Ada gajah gelap Yang bisa mengawasinya nanti Benteng mundur ke C8 Dan disini Benteng naik ke E2 Untuk mencegah pergerakan Benteng yang bisa Menusuk Baris kedua Memang saat ini Masih aman Tapi gajah ini juga Butuh pergerakan kawan Agar tidak mengawasi Baris kedua terus Gajah F3 Dan disini Benteng C2 Sudah saatnya Menempati baris kedua kawan Mencoba Ancam pion disini Tapi gajah B4 Benteng bergeser ke D1 Benteng F6 Lanjut Nakamura Disini menteri bergeser ke petak E4 Untuk awas di petak-petak ini Tapi memilih dengan Raja G2 Dan masih Benteng C2 Pilihan terkuat Memilih Raja naik ke G7 Menteri ke E2 Biasa kawan Dalam permainan super cepat Seperti ini Blitz 3 menitan Ya Super Grandmaster pun Akan kesulitan juga kawan Untuk menemukan langkah-langkah Engine Gajah C5 Tekan pion F2 kawan Berharap gajah pindah Sikat nanti Dengan benteng Ataupun gajah disini Dan disini Menteri bergerak ke petak E4 Yang terkuat kawan Tapi memilih dengan langkah Benteng C1 Langkah blunder Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik kembali kawan Dan coba temukan Ide terbaik Bagi hitam Untuk memanfaatkan Blunder benteng C1 ini Ya Silahkan pause 10 detik lah Kalau 5 detik Tidak cukup 10 detik Kira-kira Ide apa yang bisa Dimanfaatkan oleh hitam Cluenya sudah saya tunjukkan tadi Yaitu Apakah nanti Gajah sikat Pion F2 Atau benteng Bisa mendapatkan Pion F2 Dan nanti Kalau presisi Jawaban dari putih kawan Akan kita dapati Hitam akan unggul Kualitas perwira Yaitu benteng Melawan gajah nantinya Apakah sudah ketemu Nakamura bermain gajah B6 Mundur kawan Menantang pertukahan benteng Yang terkuat dengan Pion E4 Terlebih dahulu Temponya Ancam gajah Kalau gajah yang ambil Maka benteng bisa meluncur kawan Menteri jatuh Kalau diambil oleh menteri Berikutnya Gajah ini diluncurkan kawan Apa tujuannya Bersama menteri Di sini Dan juga Lihat Dengtong Dengtong Benteng C1 Bisa jatuh kawan Mungkin disini Mungkin disini Lebih memilih korban Kuda di petak C7 Sikat oleh benteng Kemudian Ambil balik oleh benteng Ambil balik oleh menteri Wajah ambil Gajah F2 Sudah terhindar Dari ancaman Tapi masalahnya Disini kawan Benteng Melawan gajah Tentu saja Unggul Menteri ke B6 Bisa melakukan Skak disini Mendapatkan Pion yang disini kawan Tapi Nakamura Memilih dengan Langkah Gajah mundur ke B6 Dan disini Pilihan terkuatnya adalah Benteng yang diangkat Naik ke petak C6 Tapi Fabi melakukan Pertukaan benteng Ini membuat Ikaru Nakamura senang Karena dia bermain dengan Benteng Melawan kuda kawan Gajah gelap Versus gajah terang Dengan dukungan Menteri masing-masing Kuda C3 Gajah D4 Kuda kembali ke B5 Dan gajah dilepas kawan Menteri ke F5 Mencoba menekan gajah Bersama pion disini Bersama benteng Dan disini Memilih pion D6 Ingin segera promosi Ingin punya menteri baru kan Dicap dengan pion E4 Melepaskan gajahnya Ancam gajah Kalau gajah Pukul pion ini kawan Ya nanti akan Diladeni disini kawan Kalau menteri Ya menteri pukul menteri Terlebih dahulu Nanti benteng Meluncur ke sini Memilih kuda Ambil gajah D4 Pion ambil gajah F3 Skak Diambil balik oleh kuda Menteri D5 Pin kuda kawan Menteri bergeser ke E3 Dan benteng Ambil pion D6 Lanjut Nakamura Sudah sangat jelas Nakamura disini Sangat unggul kawan Dengan kualitas bentengnya Menteri C3 Skak Masih belum mau menyerah Dalam kontrol waktu Yang tersisa Tinggal 3 detik saja Fabi disini Pion B4 Hantam Ambil balik Kemudian benteng F6 Masih berharap pada Pion bebas Selajur A nya Mencoba melakukan Ancaman disini Sekarang Nakamura Menteri mundur Kembali ke C3 Benteng F5 Menghadang baris kelima Dari ancaman Pion didorong maju Menteri E3 Disini Menteri A8 Kawan coba Ancam Pion disini Tetap menjaga Pimpinan agar kuda Tidak bisa bergerak Disini Menteri A3 Ada raja Mundur ke G8 Menteri B3 Benteng A5 Pion jatuh Di langkah berikutnya Sudah kawan Menteri bergeser mundur ke E2 Disini ada Benteng A3 Menteri D1 Tetap menjaga kuda Ada raja ke H7 Menteri naik ke E2 lagi Dan Menteri hitam ke pusat Kawan ke petak D5 Menjaga pergerakan Menteri Ke petak D1 Tapi Fabi memberikan Menterinya di petak D1 Kawan Sikat Dan permainan usai Di langkah ke 50 Itulah kawan Salah satu permainan Dari Hikaru Nakamura Versus Fabianu Karuana Di quarter final Speed Chess Championship Nanti Nakamura akan bertemu Dengan salah satu pemenang Antara Nihal Sarin Ataupun MVL Semoga permainan dari kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya